Seorang pria lansia berinisial AT 73 tahun ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan atau penggelapan penjualan tanah dan bangunan di Batam. Pelaku menipu korban dengan menjual rumah di Kompleks Perumcitra Batam, Kelurahan Teluk Tering, Kejamatan Batam Kota seharga 400 juta rupiah. AT langsung melarikan diri selesai mendapatkan uang ratusan juta rupiah itu. Setelah korban melaporkan kasus ini ke polisi, pelaku akhirnya berhasil ditangkap di Subang, Jawa Barat. Untuk kronologi lengkap terkait kasus penipuan ini, selengkapnya akan dilaporkan oleh Rekan Roni Lodola Leng, reporter dari Tribun Batam yang sudah bergabung bersama kami. Silakan-akan. Baik, selamat siang. Dia dan juga tribuners dari Kota Batam dapat kami laporkan. Bahwasannya seorang pria berinisial AT, harus berurusan dengan pihak kepolisian. AT baru saja ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana penipuan atau penggelapan penjualan tanah dan bangunan. Nah, tribuners pria 73 tahun itu ditangkap polisi pada minggu 19 Februari 2023 di sekitar pukul 20.00 ataupun jam 8 malam di Jalan Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Kejadian itu bermula saat pelapor membeli sebuah rumah dari AT di Komplek Perumahan Citra Batam, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, dengan harga Rp 400 juta. Nah, tribuners selanjutnya pada Kamis 14 Januari 2021, pelapor ataupun korban menyerahkan uang sebanyak Rp 100 juta kepada AT. Tak membutuhkan waktu lama, keesokan harinya, Jumat 15 Januari 2021, pelapor kembali menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta. Dan pada hari yang sama, pelaku kemudian membuat pidansi dan ditanda tangani oleh keduanya. Tidak sampai di situ, selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2021, pelapor diharuskan untuk membayar PBB sebesar kurang lebih Rp 771 ribu. Pelapor juga menyerahkan uang tunai kepada AT sebesar Rp 23,5 juta untuk biaya pembayaran notaris dan pembayaran keamanan rumah. Meski sudah membayar lunas, pelapor belum bisa menempati rumah yang sudah ia beli tersebut. Saat itu, pelapor mulai curiga dan meminta sertifikat rumah di kantor notaris yang sebelumnya sudah dipercayakan. Setelah dicek, pelapor begitu kaget karena melihat sertifikat rumah yang telah dibelinya masih atas nama perusahaan. Pelapor yang mengalami kerugian Rp 430 juta, kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian dari Polresta Barelang. Saat itu pihak kepolisian terus mencari AT hingga akhirnya berhasil ditangkap. Kapolresta Barelang, Kompas Pol, Nugrohotri Nurianto melalui Kasat Reskrim. Pursa Barelang, Kompol Budi Hartono mengatakan AT sempat melarikan diri dari kota Batam beberapa bulan yang lalu. Polisi yang saat itu bekerja maksimal kemudian berhasil berikus AT di Jawa Barat pada minggu 19 Februari 2023 dan dibawa pulang ke kota Batam. Budi menjelaskan sebelumnya adanya jual beli tersebut, AT sempat menjual objek rumah tersebut dan mengaku sebagai Direktur PT Ijata Jaya. Namun tidak jadi karena perusahaan itu sudah pilot sejak tahun 2012. Pusaha AT tidak sampai di situ, pelaku ya, masih mencari celah hingga akhirnya berhasil menjual rumah itu di tahun 2017. Artinya pelaku selama ini memang berbohong kepada korban. Seolah-olah rumah tersebut masih menjadi miliknya. Untuk mempertanggapkan perbuatannya, tersangka AT dikenakan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara. Demikian dia yang bisa kami laporkan dari Batam. Baik, terima kasih Rekan Rony untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!